Om Om Swastiastu Selamat sore Jumpa lagi dengan saya Tukur Daudiana Nindia Pemayu Hari ini saya proses menunjukkan proses akhir dari sebuah pewarnaan atau pembuatan kekerab yang berjudul Pancadurga Hari ini saya akan menyelesaikannya Nah disini akan saya jelaskan ini Pancadurga itu adalah Timamuka Durga ya Ini asaranya pasti Ang, Ung, Mang, Ong, Yang Nah di terakhir ini, di tiga ini adalah asara khusus nanti ya Nah itu katanya bagi yang membesar tidak boleh disebutkan Nah saya hanya sebagai pencipta gambar yang diinginkan sesuai dengan itu Akan saya mencontohkan adalah proses terakhir aja ya Proses terakhir dari ini, ini hari ini adalah sudah akan mendekati selesai ya Bisa diperhatikan Nah ini Ini sekarang tinggal saya menebalkan ini ya Menebalkan ini proses-proses ini Nah proses ini adalah proses mencari tebal tipis ya Nah bagi pembuat kekerab ya Bagi pembuat kekerab ya Bagi pembuat kekerab ada hal-hal yang harus diperhatikan Atau bagi yang ingin membuat kekerab ya Jadi ini baru visual akhirnya setelah proses ini selesai Itu adalah pemasangan aksara Setelah pemasangan aksara baru dia nanti pasupati Nah setelah dipasupati baru dia memiliki sebuah power ya Jadi tahapan Kalau kita bicara tentang metode penciptaan kekerab ya Mengikuti sesama Bali Yang pertama itu adalah Memperkiling kepada Wahanemah Esa ya Atau indesan yang widi atau leluhur Kalau kita akan menciptakan ini Yang kedua Itu adalah terjadi komunikasi antara pemesan dengan pencipta Bagaimana bentuknya Bagaimana komposisinya Itu adalah mengunculkan sebuah Keinginan ya Keinginan Nah keinginan ini Baru nanti direalisasikan dalam proses pengekspresian Nah akhirnya Dalam proses pengekspresian itu terbentuklah Pola seperti ini ya Baru bisa dikategorikan dia merupo ya Merupo seperti yang diinginkan Ya tentu Ini adalah visual gambar ya Visual gambar dari kekerab Mudah-mudahan Apa yang saya jelaskan tadi ini Memiliki manfaat yang berhasil Yang terakhir setelah proses ini selesai Sebelum diserah terimakan Itu adalah Mengucapkan puji syukur Terhadap Tuhan yang mengesah Atau leluhur kita Atau sang meraga Meraga karyol ya Di dalam diri kita Nah itulah keputusan Di dalam diri ketika Proses metode penciptaan bali itu dilaksanakan Nah setelah Diserah terimakan itu Nah tentunya ada proses yang lain lagi Yaitu proses Pemasangan haksadonya Kemudian proses Pasupati Proses murib Ya proses murib Baru terakhir proses meraih Ya artinya Apa namanya Menguji coba Setelah menguji coba itu Tentu akan disinap tiap Nah ini bisa diperhatikan Saya akan Apa namanya Menyelesaikan Terima kasih